Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Desi Ayur Rahmawati dari PPKH 2A NIRM 0403 19366 Mata kuliah komunikasi penyuluan dengan dosen pengampu Bapak Andi Warnain SST EMIKOM Disini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara mengelola pesan yang dapat diterima dengan baik oleh komunikan Dalam artian sederhana, komunikasi adalah suatu proses pengiriman pesan yang dilakukan oleh komunikator kepada penerima pesan yaitu komunikan agar seseorang mampu dapat berkomunikasi secara lancar dan percaya diri dalam melakukan public speaking Berikut adalah beberapa hal yang perlu dilakukan oleh komunikator dalam menyampaikan pesan agar komunikasi yang dilakukan dapat diterima dengan baik oleh komunikan Yang pertama yaitu mengetahui latar belakang komunikan Jadi penting bagi sang komunikator untuk mengetahui latar belakang komunikan agar komunikasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik Latar belakang yang perlu diketahui oleh komunikator yaitu pendidikan dan pengalaman Seseorang tidak akan mungkin berhasil menyampaikan sesuatu Bila berbeda tingkat pendidikan dan pengalamannya Oleh karena itu komunikator harus dapat menyesuaikan topik atau materi sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman komunikannya agar mudah dimengerti dan dipahami Yang kedua kuasailah topik pembicaraan Sebagai seorang komunikator harus selalu mempersiapkan materi atau topik yang akan disampaikan sebaik-baiknya Persiapan dan pemahaman yang lebih dapat sangat membantu ketika ada pertanyaan dari komunikan Sehingga pesan yang diinginkan tercapai dan komunikan merasa puas atas keingin tahuan mereka Yang ketiga gunakan kalimat yang singkat dan mudah dipahami Dalam menyampaikan suatu materi komunikator harus menyampaikan materi tersebut dengan kalimat yang singkat tidak berbelit-belit dan mudah dipahami Hal ini agar komunikan tidak menjadi bingung dan tidak mengerti dengan materi yang disampaikan Bahasa yang digunakan sebaiknya menggunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh komunikan itu sendiri Yang keempat Berbicara dengan jelas dan sistematis Salah satu faktor agar komunikasi yang dilakukan berhasil dengan baik adalah kejelasan saat berbicara Hal ini penting agar setiap kalimat yang disampaikan dapat terdengar oleh komunikan dengan baik Komunikator juga dituntut berbicara secara sistematis mengenai topik yang dibahas agar tidak terjadi overlap pembahasan yang dibawakan Sistematis penyampaian materi juga membantu komunikan memahami materi yang dibawakan dengan mudah Selanjutnya Ada topik yang disampaikan Yang ketujuh Menerima pesan tentang sesuatu hal yang tidak akurat atau salah yang berkaitan Dengan hal apapun Apa yang kita sampaikan harus berdasarkan fakta dan data yang benar Serta bukan hanya sekedar berita yang sumbernya tidak jelas dan meragukan Jika kita tetap melakukan hal ini Maka pesan yang kita sampaikan akan menyesatkan penerima Yang terakhir yaitu kelengkapan pesan Salah satu faktor yang membuat pesan sulit dipahami yaitu terjadi kesalahpahaman adalah Karena kita menyampaikan pesan yang tidak lengkap Saat akan berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu hal Maka sangat penting untuk memastikan semua informasi relevan dan lengkap Pesan yang lengkap sangat erat berkaitannya dengan siapa, apa, dimana, kapan, dan bagaimana Terima kasih atas perhatiannya Itu tadi presentasi dari saya Saya mohon maaf apabila ada salah kata Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya